halo assalamualaikum ketemu lagi bersama Nia CLP channel di video kali ini saya membuat puding lagi dan ini cocok untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah disimak ya videoku sampai selesai pertama-tama kita siapkan panci masukkan satu bungkus mudri gel ini ini yang rasa kelapa ya teman-teman lalu tambahkan tiga sendok gula pasir satu bungkus santan karak lalu tambahkan air putih sebanyak 300 ml tambahkan juga vanila cair nah ini kita aduk dulu dan masak sampai mendidih ya nah ini sudah mendidih setelah mendidih lalu aku tuang ke wadah setelah itu kita diamkan sampai mengeset ya nah ini sudah mengeset setelah itu aku parut seperti ini ya lakukan sampai selesai nah ini kita sisihkan dulu ya siapkan panci lalu masukkan satu bungkus bubuk nutrijel rasa kelapa tambahkan 3 sendok gula pasir lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam nah ini diaduk dulu ya sebentar lalu tambahkan 500 ml air setelah itu ini saya aduk-aduk dulu ya lalu ini kita masak sampai mendidih nah kalau teman-teman ada pop ice yang merasa strawberry bisa ditambahkan ya karena saya disini lagi kosong saya tambahkan dengan pewarna merah ini secukupnya saja tambahkan juga dengan biji selasi yang sudah direndam dengan air panas ini secukupnya saja ya biji selasihnya nah ini kita masak sampai mendidih setelah itu ini setelah itu ini kita matikan apinya dan angkat lalu kita tuang nah ini aku tuang semuanya ya nah ini saya aduk-aduk dulu supaya kelapa mudanya tidak menggumpal lalu ini kita diamkan sampai mengeset siapkan panci masukkan satu bungkus bubuk agar-agar ini yang tanpa warna ya teman-teman lalu tambahkan 3 sendok gula pasir kalau mau manis bisa ditambahkan setengah sendok teh garam lalu 400 ml susu cair tambahkan juga 1 sendok teh vanila cair lalu ini kita masak sampai mendidih oke ini sudah mendidih lalu matikan apinya lalu ini kita angkat dan bagi menjadi dua adonan nah untuk yang satu ini aku kasih pop es yang rasa alpokat ya teman-teman lalu tambahkan sedikit warna hijau nah ini aduk sampai merata untuk yang warna putih ini kita tuang saja sebelum dituang ini saya tusuk-tusuk pakai garpu ya supaya nanti nempel nah ini aku masukkan semuanya setelah itu kita tunggu sampai mengeset setelah mengeset lalu tuang yang rasa alpokat ya teman-teman nah ini aku tuang semuanya setelah selesai lalu kita diamkan sampai mengeset nah ini sudah mengeset lalu saya keluarkan dari loyangnya ini dia teman-teman hasilnya cantik banget warnanya merah merona wah ini kelihatan seger enak dan ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk takcilan dirumah udah gak sabar teman-teman mau nyicipin nih nah ini saya potong dulu ya untuk pudingnya ini tidak lepas ya ini nempel banget dari tampilannya juga cantik oke sekian dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat jangan lupa ya di subscribe like comment and share dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati